tadaaa ini dia udah jadi mie ayam aku bunda-bunda jadi tinggal aku tuangin aja kuah-kuah yang udah aku angetin tadi kuah kaldunya ke dalam mangkok yang udah ada isi mie ayam sama sawi dan timun itu juga sama sambal jangan lupa hmm jangan menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua wah nggak kerasa ya sebentar lagi udah masuk bulan suci Ramadan dan pastinya kita bakalan disibukin sama rutinitas kita di dapur yaitu nyiapin buka puasa dan sahur jadi ini aku lagi ngakuin kesibukan di dapur ini aku mau nyiapin semua bahan-bahan apa yang mau aku bikin ya pasti udah pernah tahu ya di video pertama tadi jadi aku mau bikin mie ayam aku ini bisa dibilang latihan dulu bikin mie ayam karena pasti nanti setiap buka puasa itu kan ada-ada aja ke pengenannya ya daripada beli sayang kan uangnya kalau bisa bikin kenapa nggak bikin gitu kan ya udah akhirnya aku ini latihan dulu bikin mie ayam sebelumnya aku juga udah pernah sih bikin mie ayam cuman ini beda bedanya kenapa ini bedanya aku pakai mie yang memang khusus buat mie ayam kalau buat mie ayam yang dulu-dulu tuh aku biasanya cuman pakai mie yang keriting yang saset eh sasetan apa sih yang udah kemasan gitu jadi ini proses yang pertama aku mau bikin kaldunya dulu atau kuahnya dulu jadi kalau mie ayam tuh ada yang kering ada yang membasah ya Nah ini kan pasti kalau di kedai-kedai atau di warung-warung mie ayam gitu di mamang-mamang gitu kan pasti ada kuahnya nah ini aku mau bikin kuahnya dulu kayak biasa aja bumbu-bumbunya ini aku pakai bumbu putih bumbu putihnya itu ada bawang putih sama bawang merah ya boleh tambah kemiri cuman aku nggak pakai kemiri jadi aku pakai bawang putih bawang merah aja yang udah di halusin gini masukinnya ya setelah takeran aja berapa banyak bunda-bunda disana mau bikin terus bebaiknya ya setelah HAB ya setelah udah gak di haylin ya setelah ya setelah ya setelah ya setelah ya setelah ya setelah Oke aku lanjut ya bunda Jadi ini aku mau numis lagi Itu aku tadi kan tumis Yang pertama kan tumis bumbu buat kaldu Nah sekarang aku mau numis buat bumbu Buat ayamnya Buat si ayam yang Kayak ayam dikecapin ya Jadi disini aku masukin bumbu putih Berarti nanti aku tambahin bumbu kuning Ada bawang putih, bawang merah Terus kunyit, jahe sama laos Terus nanti juga aku tambahin serai Sama daun jeruk Nah untuk ayamnya sendiri Suat selera ya bunda Cuma karena disini aku pake Dada ayam yang udah diris dadu Jadi aku pake dada ayam Jadi kalo bunda-bunda disana mau tambahin tulang-tulangan Juga boleh Terus disini ayamnya aku tambahin air Nanti aku tambahin perasa Gula garam Royco sama lada Udah itu nanti aku terakhir agak tambahin kecap sedikit Sembari nunggu ayamnya matem Ini aku mau ngambilin sedikit Daun bawang Buat Nambahin si kaldunya Biar wangi, biar sedap Karena kan memang begitu resepnya yang aku liat di google Jadi ini aku ngambil beberapa helai aja Karena kan aku buatnya cuma dua porsi Udah itu nanti aku bersihin Terus nanti aku iris-iris Baru aku cembungin ke kaldunya Tidak 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 Gak lupa juga ya bunda Pastinya aku tambahin juga garam Royco sama gula sedikit Terus sama lada Kayaknya kalau untuk perasa Kayak gula garam Royco sama lada Itu udah jadi bahan umum Yang memang harus wajib dipakai di dapur Atau ada stok di dapur Jadi ya Mohon maaf ya Kalau misalnya kalian bosen Dengar aku selalu nambahin Dan bilang Nambahin gula, garam, lada dan Royco ya bunda Jangan lupa Maaf ya Oh iya Ini penampakan si kaldunya Kalau udah mateng ya Nah jadi si ayamnya ini udah Mulai mendidih Jadi aku bilang tadi Aku tambahin-tambahin perasa-perasanya Sesudah ditambahin Nanti tutup lagi Atau langsung mudah tambahin kecap juga boleh Lanjut lagi bunda-bunda Disini aku mau ngambilin sayuran Yaitu sawi sama mentimun Biasanya sih kalau di mana Di kedai-kedai atau di tempat-tempat mie ayam bakso gitu Timun tuh jarang ya Kayaknya ada di mangkok mie ayamnya Cuman kalau di Lampung Di tempat aku Itu pasti biasanya ada Atau mungkin bahkan terpisah Jadi kayak sejenis acar gitu yang biasa disajin Di tempat kedai-kedai sate Ayam sate kambing itu kan ada Nah kalau di tempat aku Di Lampung itu rata-rata ada Yang namanya acar juga Di tempat kedai ini ayam atau bakso Nah jadi ini ayamnya udah mateng Aku angkat dulu Karena kompor yang mau aku pakai Buat ngerebus sawi dan mie Bye ini air yang buat ngerebus minyak aku tambahin minyak ya bunda jadi biar gak lengket satu sama lain minyak nanti di pancinya nah ini dia yang aku bilang tadi minyak beda dari yang yang aku pernah bikin dulu mie ayam kalau dulu kan minyak keriting mie burung darah aku pakai merknya kalau ini aku belinya di tempat-tempat jadi sebungkusnya ini cuma 7 ribu isinya itu 6 porsi jadi aku cuma pakai 2 porsi terus untuk penyimpanannya juga aku bingung bunda jadi aku mau bereksperimen aku simpan aja di freezer kalau aku mau pakai lagi aku diemin dulu di luar nanti baru deh aku masak kira-kira masih enak gak ya nanti kita lihat ya hasilnya gimana yang di freezer mie-nya udah mateng udah aku tirisin terus tinggal dibagi 2 aja permangkoknya gitu kan open mangkok sih pokoknya tinggal dibagi 2 aja karena aku cuma bikin 2 porsi terus nanti tinggal disusun sama eh disusun sama airnya sama sawinya sama timun sambal udah itu juga sama kaldunya selamat menikmati 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 Oh iya disini aku lupa bilang Jadi disini aku cuma pake sambal Sama kecap aja Aku gak pake saus Kenapa aku lupa beli sausnya ya bunda Jadi ya sealakadarnya aja Anggep aja masih masa percobaan Pembikinan mie ayam Ini juga udah lumayan enak Kata Pak Su juga Not bad lah Yang penting enak Dan ternyata bener bunda-bunda Rasanya itu ya gak buruk rupa banget lah ya Walaupun penampilannya ya Gak seperti mamang-mamang biasa jualan Tapi ya untuk rasa Alhamdulillah Akhirnya aku Ya sedikit-sedikit bisa belajar masak Yang jarang banget Dimasak sama ibu-ibu rumah tangga Kayak kita ya Oke makasih semuanya Assalamualaikum Uah 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 selamat menikmati